Sementara terlihat Nyonya Ruyang khawatir kepada Nian Bing Dikarenakan belum saja kembali Dan mungkin Nian Bing ditargetkan oleh klan Pionix Kembali kepada Nono Feng Ngu Yang masih sangat marah kepada para tetua Yang tidak melepaskan Nian Bing Ditambah lagi ia memberontak Dikarenakan para tetualah yang memaksanya Terjadilah pertarungan diantara Nono Feng Ngu dan tetua Feng Kong Tapi pada akhirnya Nono Feng Ngu berhasil dikalahkan oleh dua tetua Kemudian mereka berdua menyadari Bahwa Nono Feng Ngu benar menyukai Nian Bing Meski begitu mereka tidak akan membiarkan Nono Feng Ngu menjadi pengkhianat klan Akan tetapi mereka harus mendapatkan bantuan dari Nyonya Ruyang Untuk mengadakan upacara Pionix Nirvana Feng Kong mempertanyakan aturan klan yang membuat Para Pionix Hop sebelumnya melarikan diri Hal itu pun membuat klan mengalami kemunduran Bahkan mereka tidak memiliki kandidat untuk upacara Pionix Feng Kong pun akan membawa Nono Feng Ngu kepada Nyonya Ruyang Untuk menjelaskan yang sebenarnya Tapi terlihat kakaknya tidak setuju Dikarenakan harus berpegang kepada aturan klan Hingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara kakak beradik ini Setelah Feng Kong dikalahkan Ia mengatakan mungkin kesalahan mereka Sudah salah sejak awal Karena melarang anggota Pionix menikah dengan orang luar Feng Kong menyampaikan Lebih baik sampaikan rahasia Nono Feng Ngu kepada Nyonya Ruyang Dengan begitu mereka bisa melaksanakan upacara Pionix bersama Tapi kakaknya tetap berpegang pada aturan klan Dan mereka akan menemukan cara dua tahun lagi Sebelum upacara dilaksanakan Diperlihatkanlah di masa lalu Ternyata anak dari Nyonya Ruyang Tidak dihabisi Melainkan dibawa kembali ke klan Pionix Dan dinamai Nono Feng Ngu Kembali kepada Nono Feng Ngu Yang sudah sadar Ia pun masih mengkhawatirkan Nian Bing Nono Xiang mengatakan Bahwa orang luar itu sudah mati Hal itu pun membuat Nono Feng Ngu kesal Nono Xiang juga sangat kesal Mengapa Nono Feng Ngu begitu peduli dengan orang luar Padahal banyak yang iri dengan pencapaian Nono Feng Ngu Yaitu di klan Pionix Kemudian Nono Feng Ngu melepas rantainya Lantas ia keluar dan akan mencari Nian Bing Tapi pastinya Nono Xiang menghalangi Dan ketika Nono Feng Ngu akan melawan Ia pun kehabisan semua dokinya Akibat pertempuran ia sebelumnya Meski begitu Nono Feng Ngu tetap bangkit Karena ia tidak bisa jatuh cinta lagi Selain kepada Nian Bing Dan ia akan tetap pergi Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Jelas Nono Xiang berhasil di kalahkan oleh Nono Feng Ngu Dan ia pun meminta maaf Dikarenakan terpaksa melakukan ini Sementara itu terlihat Nian Bing merasakan Bahwa sekiranya lebih lancar setelah pertarungan sebelumnya Ia juga menduga Nono Feng Ngu adalah putri dari Nyonya Ruan Karena dauki mereka hampir sama Ditambah lagi mereka berdua memiliki kemiripan Setelah itu Nian Bing pun bergegas kembali ke mansion Ketika di mansion Nian Bing menjelaskan Bahwa ia baik-baik saja Dikarenakan Raja Naga Api datang Setelah ia bertarung dengan tetua Klan Pionix Nian Bing mengatakan dia akan baik-baik saja Karena akan lebih berhati-hati lagi ke depannya Nian Bing juga menyampaikan Mungkin Nono Feng Ngu adalah putri dari Nyonya Ruan Ditambah lagi di masa lalu Tidak memastikan kematian putrinya Nian Bing bilang agar ibunya tidak terburu-buru Dikarenakan ia masih belum punya bukti yang kuat Akhirnya Nyonya Ruan memberikan setetes darahnya Untuk dibawa oleh Nian Bing Ditambah lagi nanti untuk memastikan Apakah Nono Feng Ngu benar adalah putrinya Sementara di luar terjadilah pertarungan Di antara Lan Sun dan juga Jian Di sana juga ada Nono Meng Ketika itu Nian Bing memberitahu kepada Ripati Bahwa Jian ini merupakan prajurit Besrek Ditambah lagi Jian dan Nono Meng adalah temannya Ternyata Jian sudah bergabung dengan prajurit bulu perak Terlihat terjadilah pertarungan sengit di antara Jian dan juga Lan Sun Akan tetapi pada akhirnya Jian berhasil mengalahkan Lan Sun Yaitu dengan kecepatannya yang sangat luar biasa Dan memenangkan pertarungan tersebut Setelah pertarungan Jian menegaskan ia bergabung dikarenakan tanah air membutuhkan dirinya Terlebih lagi ia membenci kekaisaran yang menyerahkan tanah demi perdamaian Saat itu Adipati merekrut Jian sebagai pengawalnya Ia juga akan mengajarkan Jian Tentang transformasi Besrek Sedangkan untuk Nono Meng Ia akan diajari langsung Oleh Nyonya Ru yang soal beladiri Setelah hal itu Nian Bing pergi Untuk melanjutkan perjalanannya Ketika di jalan ia pun ditegur oleh Raja Naga Api Agar berjalan lebih cepat Untuk sampai ke kota berikutnya Tapi Nian Bing menanyakan Bagaimana caranya meningkatkan kekuatan sihirnya Raja Naga Api pun mengatakan Temukan saja batu permuatan sihir kelas atas Dari elemen lainnya Agar bisa menguasai sihir simulasi Atau berlatih lebih keras lagi Namun terlihat sepertinya Nian Bing menginginkan Batu permata kelas atas Yang dipunya oleh Raja Naga Api Kemudian Nian Bing menawarkan Tiga panci bubur enak kepada Raja Naga Api Agar Raja Naga Api Mau menjadi target latihannya Namun terlihat Nian Bing justru dihajar oleh Raja Naga Api Padahal Raja Naga Api Yang menjadi target latihan Nian Bing Raja Naga Api menyuruh Nian Bing Menyerah saja Agar ia segera memakan bubur Tapi Nian Bing tetap harus meningkatkan kekuatan sihirnya Ia pun harus melakukan gerakan yang tidak biasa Karena semua gerakannya dibaca oleh Raja Naga Api Akan tetapi terlihat Nian Bing tidak berdaya Melawan si ruang yang dikeluarkan oleh Raja Naga Api Cian mengatakan Jika Nian Bing bisa membuatnya bergerak Ia akan mengaku kalah Akhirnya Nian Bing bisa menang Yaitu dengan cara menyerang punggung Naga Api Walau pada akhirnya Nian Bing terjatuh Namun ternyata Nian Bing belum menang Raja Naga Api memberikan syarat Ia menyuruh Nian Bing Gabungkan semua elemen sihirnya Yaitu untuk menyerang Raja Naga Api Setelah itu Maka Nian Bing dinyatakan menang Kemudian Nian Bing berhasil Menggabungkan semua elemen sihirnya Dan mengeluarkan Avatoro Naga Yang berhasil membuat Raja Naga Api terpental Setelah itu Raja Naga Api mengatakan Perkembangan Nian Bing cukup bagus Ia pun memberikan Bilah Mutiara Gyok Yang ternyata sudah memiliki elemen permatanya sendiri Dan ini bagus Sebagai Nian Bing Untuk lebih banyak belajar Tentang sihir ruang Raja Naga Api menjelaskan Untuk mengendalikan sihir ruang Harus menggunakan sihir ruang Mendengar itu Akhirnya Nian Bing mengerti Dan setelah Nian Bing Mengganti bajunya Raja Naga Api Tiba-tiba saja akan pergi Dikarenakan ia dipanggil Oleh Raja Naga kegelapan Meski begitu Nian Bing masih punya hutang bubur Kepada dirinya Kemudian Nian Bing Tiba di kota Thalu Namun ketika di gerbang Ia diminta izin masuk oleh penjaga Lantas Nian Bing Langsung mengeluarkan sihirapinya Dikarenakan kekayaan Hua Menghormati penyirapi Dengan begitu Akhirnya Nian Bing bisa lewat Setelah di dalam Nian Bing merasakan kembali Yaitu aura kampung halamannya Ketika itu Nian Bing bertanya Kepada salah satu warga Ada acara apa Ternyata itu adalah acara kompetisi Memasak Hualong Yang diperuntukkan Bagi Kogi terbaik Acara ini juga Hanya diadakan 3 tahun sekali Setelah difikir-fikir Akhirnya Nian Bing Akan mengikuti kompetisi masak ini Sembari menunggu Kompetisi penyihir 3 bulan lagi Sementara di alun-alun kota Talu Ada orang bernama Hua Pang Zi Yang mengingat ketika 12 tahun lalu Ia memakan masakan enak disini Dia juga tidak menyangka Kompetisi masak Hualong ini Menjadi sangat terkenal Kemudian muncullah 2 orang Bernama Xiao Tian dan Momo Ternyata mereka berdua Adalah murid dari Koki Roh Yaitu Tuan Nan Terlihat Pang Zi sangat memuji Dua murid dari Tuan Nan tersebut Tuan Nan mengatakan Harusnya memang Koki terkenal Mewariskan keterampilannya Kepada murid masing-masing Sedangkan Momo dan Xiao Tian mengatakan Bahkan jika Murid Koki Dewa Iblis ikut kompetisi Mereka tidak akan kalah Dengan murid itu Kembali kepada Nian Bing Yang menuju sebuah restoran Yang adalah tempat penyisihan Namun ternyata Nian Bing Sudah terlambat Karena pendaftaran Bapak penyisihan telah selesai Dan tiba-tiba saja Muncullah Tuan Ling Ia pun melihat Masakan para peserta Yang ternyata Hampir semuanya berkualitas buruk Nian Bing mengenali Tuan Ling Yang adalah salah satu Dari 5 Koki Dewa Yaitu Koki Roh Nayan Lantas saat itu Nian Bing akan membantu seorang Koki Untuk memperbaiki tahunya Ia pun langsung mengeluarkan Semua bilahnya Dan menunjukkan Keterampilan uniknya Yaitu teknik Bila pemat hantu Hal itu pun membuat Semuanya terkesan Bahkan peserta penyisihan itu Ingin melihat Nian Bing Ini kompetisi nanti Namun sayangnya Nian Bing terlambat Mendaftar Dan ketika Nian Bing akan pergi Ia pun ditanya oleh Tuan Yan Apa masakan Nian Bing Ternyata itu adalah Mutiara Giyok Putih Setelah Tuan Ling mencicipinya Akhirnya Nian Bing Diloloskan ke babak selanjutnya Walau Nian Bing Tidak mengikuti Babak penyisihan Tuan Ling meloloskan Nian Bing Sebab Nian Bing Adalah murid dari Zaji Kemudian Nian Bing Diberitahu Bahwa Babak semifinal Untuk dirinya Akan diadakan besok pagi Sedangkan kali ini Adalah Babak semifinal Peserta yang lainnya Terlihat disana Juga ada Miau Dan juga ayahnya Yang menjadi juri Di kompetisi Memasak Hualong Kemudian Pembawa acara Mengumumkan Babak semifinal Dimulai Terlihatlah Semua koki peserta Menunjukkan keterampilannya Termasuk dengan Xiao Tian Yang memakai Teknik pembagian ilusi Setelah putaran satu Selesai Pembawa acara Menyambut pada koki Untuk putaran berikutnya Setelah putaran kedua Dilaksanakan Nian Bing Terkesan dengan Nona Momo Yang menggunakan tangannya Untuk merasakan Karakter berbeda Di setiap bahan Dan ini adalah Tangan roh surgawi Hujan salju Yang ternyata Keterampilan unik Dari senior Nayan Ketika itu Nian Bing Ditegur oleh Xiao Tian Ia juga menanyakan Apakah Nian Bing Mengamati Semua masakan peserta Ternyata Nian Bing Dengan sangat cepat Bisa memahami Masakan dari Momo Hal itu pun Membuat Xiao Tian Terkesan dengan Nian Bing Akhirnya Mereka berdua pun Berkenalan Dan akan menunjukkan Kemampuan di kompetisi Nanti Sementara itu Terlihat Ping Chow dan Yoyo Tiba di tempat kompetisi Dan tujuan mereka Adalah mencari Pedang pelap iblis Namun Yoyo Menginginkan Makanan lezat Yang ada di kompetisi Memasak Karena Sambil mencari Pedang pelap iblis Ditambah lagi Yoyo juga Ingin makan yang lezat Di sisi lain Terlihat Peliharaan dari Miao Mencuri masakan Pada peserta kompetisi Yoyo yang nampaknya Tau akan hal itu Ia pun mencoba Mengikuti peliharaan Miao Terlihat saat itu Pincau mengingatkan Bahwa ia harus Memastikan keamanan Yoyo Namun Yoyo menegaskan Ketika di luar Ialah bosnya Sementara itu Terlihat Miao Dibawakan Makan yang banyak Koleh Tian Dari para peserta kompetisi Akan tetapi Ketika itu Ada dua petugas Yang membergoki Miao Tapi Miao langsung Menghipnotis Dua penjaga tersebut Agar segera pergi Lalu muncullah Yoyo Ia pun tidak suka Dengan Miao Yang mencuri Banyak makanan Hingga akhirnya Yoyo pun akan Menyerang Miao Namun pastinya Miao langsung Mengeluarkan Semua hewan Peliharaannya Terjadilah pertarungan Di antara mereka Pincau yang Menyadari Mereka Akan ketahuan Karena Membuat keributan Besar Ia pun langsung Membawa Yoyo Untuk mundur Sementara Tuan Silade Memerahi Para petugas Karena tidak Becus Menemukan putrinya Di sisi lain Pincau dan Yoyo pergi Untuk mencari Pedang Pelap Iblis Sementara Di tempat Kokiroh Ia mengatakan Kepada Pangzi Bahwa Nampaknya Muri dari Kokihantu Sudah muncul Dan juga Mengikuti Kompetisi Memasak Kualong Namun Ia harus Memastikan Nian Bing Adalah Murid Zaji Dan Menceritakan Dimana Zaji Sekarang Setelah itu Ia pun Menemui Nian Bing Di sebuah Kedai makan Ia pun Menceritakan Sejarah Kota Talu Lebih dari 100 tahun Yang lalu Kekuatan Kegelapan Yang dipimpin Oleh Maletial Emperor Kegelapan Dan Pasukan Manusia Yang dipimpin Oleh Master Sain Mengalami Perang Besar-besaran Tapi Pada Akhirnya Bisa Menyegel Kekuatan Ketua Dari Klan Kegelapan Setelah Itulah Para Tentara Dan Lainnya Merayakan Sampai Menjadi Kompetisi Memasak Saat Ini Terlihat Nian Bing Berbohong Ketika Ia ditanya Siapa Gurunya Bahwa Ia Tidak Punya Guru Tapi Setelah Senior Nayan Mengatakan Bahwa Ia adalah Teman Baik Dari Guru Nian Bing Jelas Dia juga Tahu Keterampilan Teman Lemanya Itu Akhirnya Nian Bing Mengakui Bahwa Ia adalah Murid Dari Zaji Senior Nayan Menjadi Sedih Sekaligus Terkejut Mendengar Bahwa Guru Nian Bing Telah Meninggoy Ia juga Mengatakan Sejak Zaji Memenangkan Gelar Dewa Koki Waktu Itu Zaji Tidak Pernah Ikut Dan Kompetisi Apapun Lagi Terlihat Di Saat Itu Nian Bing Marah Kepada Orang-orang Di Sana Yang Akan Membuktikan Kemampuannya Sebagai Murid Dari Koki Iblis Dan Juga Memperbaiki Reputasi Gurunya Di Dunia Luar Sementara Ping Chao Akan Menggunakan Gulungan Untuk Menemukan Bila Pelah Iblis Karena Tanah Di Tempat Itu Yang Menyegel Bila Pelah Iblis Yaitu Yang Berada Di Bawah Tanah Namun Mereka Harus Menemukan Segelnya Terlebih Dahulu Namun Begitu Menyerap Kekuatan Mentalnya Dan Untuk Membuka Segel Membutuhkan Seseorang Dengan Kekuatan Mental Yang Lebih Kuat Oke Guys Itu Adalah Dari Dong Hua Yang Berjudul Magic Safe Veroran Ace 421 Di Season 2 Kali Ini Dan Beberapa Episode Lagi Kita Sampai Episode Baru Dari Nian Bing Terima Kasih Buat Kalian Yang Menonton Sampai Detik Ini Dan Selamat Sumpa Channel Agar Kalian Tidak Ketinggalan Setiap Notif Berikutnya Lonceng Juga Jangan Lupa Dipencet Oke Agar Kalian Tidak Ketinggalan Setiap Video Baru Lainnya Dan Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Till next Time And Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai